Terima kasih. Terima kasih. Melihat-lihat lagi, sambil cek lagi absennya, sudah berapa teman-teman brand partner yang join untuk mengikuti training di sore hari ini. Oke, kita akan mulai beberapa menit lagi teman-temannya sambil menunggu yang lainnya join karena untuk jadwal training dari mereka yang membahas kembali untuk ditentang training model ini secara mulai dari pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Boleh dong teman-teman di sini yang sudah bergabung, jangan lupa untuk ajak timnya. Ih, dia pakai wajan kece banget. Roslannya yang mungkin kemarin belum sempat join karena memang untuk joe meeting kemarin itu room-nya memang dibatasi hanya untuk 300 partisipan saja. Mudah-mudahan buat teman-teman yang kemarin ataupun timnya yang nggak bisa gabung, bisa gabung hari ini, gitu kan. Seperti sekarang, ini masih ada room-nya masih banyak, ini masih banyak kuotanya yang bisa gabung di training kali ini. Dan di sini masih ada 64 partisipan, artinya masih ada kuota untuk bisa join di training kali ini. Oke, jadi sekarang di sini, Pak Brissi tak bisa dengar suaranya. Oke, kita pastikan lagi. Teman-teman pastikan ya, yang baru gabung lihat lagi mic-nya. Oke, icon mic-nya. Apakah semuanya sudah silent, sudah di-off-kan? Di sini coba saya cek lagi. Oke, jadi cukup suara saya saja yang terdengar oleh peserta training kali ini, biar teman-teman pun yang lainnya pun juga fokus untuk mendengarkan penjelasan untuk training di sore hari ini. Tapi dari suara saya sudah terdengar jelas, teman-teman? Oh, yes, betul. Terdengar ya, jelas ya. Ya, pastinya siapa ini? Kak Savitri, yes, saya sudah merekod training kali ini, gitu kan, biar nanti kalau teman-teman ingin merimind lagi, ingin lagi mungkin ada beberapa hal yang belum sempat dicatat. Bisa teman-teman nantinya akan kembali penjelasan yang... Kalau pakai ini saya bisa nggak ya? Ini saya minta teman-teman yang baru bergabung, tolong cek lagi mic-nya untuk di-off-kan. Masih banyak di sini baru bergabung, mic-nya belum di-off-kan. Ya, mic dan juga kameranya. Oke, baik. Sebelum saya memulai, tentunya saya ingin memperkenalkan diri. Ya, karena mungkin di sini banyak banget yang belum mengenal saya. Ya, apalagi buat teman-teman yang baru bergabung menjadi brand partner Oriflame Indonesia. Jadi, selamat siang, teman-teman. Semangat pagi, tentunya di semangat hari ini. Yang berapa hari lagi bisa dikatakan ini adalah hari closing day-nya. Ya, closing day-nya, teman-teman, untuk di bulan Mei 2023. Jadi, perkenalkan nama saya itu adalah Maumah Sandi Friyadi. Bisa teman-teman panggil saya Sandi saja. Saya ini adalah sebagai business coach di East and Central Java. Ya, kebetulan di tahun 2023 ini bergabung di East and Central Java. Tapi sebelumnya, saya pernah mensupport tim di Sulawesi, Maluku, dan Papua dan juga West Java and Kalimantan. Jadi, ini adalah East and Central Java ini sebagai region ketiga saya. Dan pastinya, kalau buat teman-teman yang sudah bergabung, ya, cukup lama ya, ketika saya bergabung, tentunya sudah mengenal saya di WJK, di SNP, ataupun juga di HGJ. Jadi, salam kenal buat teman-teman yang baru pertama kali melihat saya, tentunya. Baru pertama kali mendengarkan suara saya untuk pertama kalinya, untuk hari ini. Oke, langsung saja kita masuk ke training kali ini. Memang ini training yang memang kita selalu melakukan pengulangan-pengulangan. Karena memang ada beberapa hal yang memang perlu kita sampaikan. Ada beberapa update info terkait dengan beauty community model ini. Teman-teman sudah tahu, teman-teman mungkin di sini ada beberapa yang sudah, sebagian besar sudah mengikuti training beauty community model. Dan pastinya, ada informasi-informasi yang perlu kami informasi. Yang di mana beauty community model ini akan menjadi, akan jadi, tentunya di bulan Juni. Tentunya saya pastikan lagi. Oke, teman-teman, kembali lagi. Pastikan mic-nya on ya, eh on. Off, maaf ya. Off, oke. Saya sambil ini ya. Nah. Sip. Ya. Cukup ini ya. Oke. Baik. Ya, tentunya kalau bicara tentang beauty, beauty community model ini, kenapa si Oriflame akan mengaplikasikan, ataupun tentunya beauty community model ini hadir ya, bagi para brand partner, atau untuk ditujukan untuk para brand partner Oriflame. Tentunya beauty community model ini sudah kita anong, sudah kita informasikan di event PLC Bangkok kemarin ya, teman-teman. Gitu kan. Jadi, sebuah institusi panjang yang pastinya bersama para top leader Oriflame Indonesia dan tentunya dengan poin-poin yang pastinya ini akan selalu memberikan keuntungan bagi para orang-orang yang harus dilubah dan sebagainya. Dan sebagainya. Oriflame selalu ingin terus, gitu kan. Selalu terus ingin beradaptasi dengan begitu, begitu, begitu serba cepat ya. dan pastinya tentunya banyak sekali hal-hal yang perlu kita adaptasi dengan ya tadi, merampul trend dan juga teknologi baru. Dan pastinya kita pun ingin mengajak teman-teman agar teman-teman pun harus cepat-cepat segera-segera atau harus beradaptasi dengan trend dan juga teknologi yang saat ini sedang ya, sedang ada dan tentunya itu juga harus disesuaikan dengan apa yang kita jalankan. Oke, kembali lagi saya ajak teman-teman buat yang baru bergabung untuk pastikan lagi bahwa mic-nya itu dalam kondisi off. Oke, nah, teman-teman udah tahu dengan kondisi seperti ini dengan adanya situasi di mana kita harus beradaptasi dengan trend dan juga teknologi yang semakin hari semakin cepat dan juga semakin canggih dengan teknologi-teknologi yang baru ya, adanya tentunya ada yang harus dilakukan oleh Oriflame ya, salah satunya adalah munculnya ada yang namanya beauty community model ini nah, di beauty community model ini tentunya banyak sekali plan-plan yang pastinya ini akan menguntungkan bukan hanya untuk para brand partner tetapi juga para member apa itu dan siapa itu member kita akan jelaskan kembali ya teman-teman pastikan lagi mic-nya karena masih ada suara suara-suara tersembunyi ya oke oke selamat menikmati kita akan meng-update lagi kita akan menginformasikan lagi dan kita akan mengingatkan lagi pada teman-teman apa sih keuntungan-keuntungan bagi brand partner dan juga bagi member nah, kalau bicara tentang member apa bedanya dengan VIP customer disinilah kita akan mengingat lagi kita akan menjelaskan lagi nah, kalau bicara tentang di siam ini kita langsung aja ya teman-teman ya pertama nah, kalau kemarin kalau di sampai dengan bulan Mei ini kita akan memanggil kita selalu memanggil para customer kita itu adalah sebagai VIP customer yang memang sudah terdaftar ya terdaftar di Oriflame kita panggilnya ini adalah sebagai VIP customer nah, nanti di bulan Juni pada saat BCM ini running maka VIP customer ini akan memiliki sebutan baru yang disebut dengan member ya, itu yang kuncinya dimana VIP customer yang saat ini itu akan berubah ya, sebutannya panggilannya namanya menjadi member per Juni 2024 2024 jadi tinggal beberapa hari lagi dan statusnya sendiri tentunya VIP customer atau existing VIP customer yang teman-teman rekrut yang teman-teman miliki saat ini akan beralih menjadi seorang member nah dengan adanya member ini tentunya Oriflame pun memikirkan apa yang akan diberikan Oriflame kepada para member ini dibuatlah yang namanya member ada suara masih ada suara-suara bocor disebut dengan member reward plan nah tujuannya apa agar mengajak para customer ini untuk tetap loyal terhadap reward plan dan pastinya pun ini akun pastinya akan mengunjungkan buat para brand partner apa saja sih yang didapatkan oleh member atau VIP customer yang kita upgrade atau kita sebut namanya menjadi member ini dia yang pertama adalah pastinya joinnya akan oke kita cek lagi oke baik yang artinya adalah member itu akan memiliki penawaran join secara gratis nah joinnya bagaimana kan ada pertanyaan joinnya bagaimana untuk menjadi seorang member pastinya kalau member baru ataupun orang yang ingin menjadi member Oriflame itu pastinya cukup mendaftarkan nomor handphone untuk KTP itu adalah pilihan option ya itu aturan aturan yang pertama untuk joinnya untuk menjadi member itu adalah pertanyaannya bagaimana cara joinnya yaitu cukup mendaftarkan nomor handphonenya saja yang aktif ya teman-teman seperti itu nah joinnya gratis kemudian selanjutnya ketika dia menjadi seorang member tentunya apa yang kita berikan apa benefitnya sebagai member gitu kan yang pertama adalah selain join gratis yang kedua adalah mendapatkan welcome diskon 15% nah welcome diskon 15% ini akan diberikan untuk para member dan diskon ini akan diberikan untuk orderan pertama mereka jadi welcome diskon ini akan didapatkan ketika member pertama kali order nah setelah itu selain welcome diskon 15% tentunya Oriblum akan memberikan cashback 15% yang dimana cashback ini akan diterima oleh member akan diterima langsung oleh member tentunya lewat yang namanya wallet ya setelah apa ya pastinya cashback ini akan masuk ke e-wallet Oriblum e-wallet ini setelah order terbayar ada suara ada suara bentar teman-teman ya saya ingin memastikan lagi buat teman-teman yang 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 masih mic-nya masih on ya selamat Terima kasih. 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 Nah, cashback. Terima kasih. cashback. 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 cashback ini akan digunakan. Terima kasih. 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 Cukup-cukup minimum ordernya adalah Rp299.000 Jadi ini adalah sebuah keuntungan Yang tentunya teman-teman bisa informasikan kepada para calon prospekannya Ataupun para VIP customer-nya yang di bulan kemarin sudah join Dan dia akan diaktifkan menjadi seorang member di bulan Juni ini Dan ini yang harus teman-teman informasikan Benefitnya apa? Join gratis, kemudian welcome discount 15% Dia dapat cashback 15% setiap melakukan order Yang di mana cashback itu bisa didapatkan Dan akan diberikan ataupun akan masuk ke Oriflame Wallet setelah orderan terbayar Dan di bulan Juni itu akan mendapatkan promo gratis untuk pilihan Yaitu ke Indomaret Dengan hanya minimum ordernya adalah Minimumnya adalah Rp299.000 Itu ya teman-teman untuk member reward Nah apalagi sih penawaran yang terbaik untuk member sendiri Pastinya member ini sendiri akan mendapatkan welcome program Sebelum-sebelumnya VIP customer tentunya belum mendapatkan reward ini Tapi di bulan Juni ini Mulai dari bulan Juni pada saat CM itu running Tentunya para member akan mendapatkan atau mengikuti yang namanya welcome program Cukup mengumpulkan akumulasi order ya teman-teman Cukup mengumpulkan akumulasi order senilai Rp599.000 Kalau ditanya Rp599.000 itu hitungannya harga apa? Ya pastinya harga beauty guide ya Dan pastinya akan mendapatkan satu produk Ya satu produk yaitu lewat WP1 Ya artinya akan mendapatkan voucher belanja senilai Rp100.000 Kemudian WP2-nya yaitu produk senilai Rp150.000 Dan WP3-nya Rp200.000 Dan nantinya untuk bisa mengklaim si welcome program ini Yaitu dengan minimum order Rp249.000 Nah kalau ditanya Ada pertanyaan Kalau misalnya saya bisa mengklaim Atau member itu bisa mengklaim gak sih Untuk kalau misalnya dia itu beli produk Di atas Rp100.000 Misalnya Rp150.000 harganya gitu kan seperti itu Apakah bisa menambah kekurangan dari nilai si produk tersebut? Yes bisa Itu berlaku Jadi kalau misalnya teman-teman dapatnya Rp100.000 Si member itu kan Karena lolos WP1 Maka dia mau klaim yang harganya Rp150.000 Maka Rp50.000 itu dia harus bayar Jadi kekurangan itu harus dibayar Seperti itu teman-teman Oke Kemudian selanjutnya Nah semakin nambah lagi Kalau tadi kan kalau bicara tentang orderan dia Atau pembelanjaan dia Dia akan mendapatkan berbagai banyak benefit Nah bagaimana kalau misalnya Yang mengajak lagi Timnya kah? Saudaranya kah? Rekan kerjanya lah Kenalannya untuk menjadi member oriflame juga Dan itu akan ada di bawah dia Secara surgenya tadi bawa dia Ibaratnya kalau kita sebut adalah sebagai downline dia Maka si member sebagai upline Sebagai sponsornya Dia akan mendapatkan yang namanya affiliate discount 10% Nah hitungan affiliate discount sendiri adalah dihitung dari net order value Si downline-nya atau member baru yang dia ajak Gitu kan Untuk berbelanja Nah mulai dari 80% dari nilai produk atau order Dikurangi dengan PPN sebesar 11% Kalau mungkin kalau untuk brand partner udah tau dengan istilah BV ya Nah ini adalah hit perhitungannya sama dengan BV Jadi semakin dia rajin untuk mengajak member Dan membernya gak ajak lagi member Maka para member itu akan pasti mendapatkan affiliate discount 10% Nah affiliate discountnya itu didapat dan akan diterima Lewat apa nih? Yang pastinya diterima langsung di oriflame wallet Setelah orderan terbayar Kuncinya adalah setelah orderan terbayar Itu ya teman-teman Jadi ini adalah beberapa member yang pastinya ini adalah member reward plan Yang perlu teman-teman informasikan Agar mereka tetap terus semangat untuk order Untuk terus aktif gitu kan Berbelanja untuk terus aktif Untuk mengajak member-member barunya Agar menjadi team member teman-teman Di jaringannya teman-teman Dan pastinya itu akan membentuk loyalty Kepada para member-member Baik itu member lama ataupun member baru Seperti itu Lanjut lagi Nah Kemudian Kalau bicara tentang member Kita bicara tentang aturan Masa aktif si member tersebut Nah untuk BVM ini Ada masa aktif Bagi para member Masa aktif non-member Nomber member adalah Tiga tahun kalender sejak orderan terakhir Jadi hitungannya adalah Dihitung ketika Kapan dia Orderan Kapan dia tidak aktif Jadi bulan apa dia tidak aktif Maka dihitung tiga tahun ke depannya Nah itu adalah masa aktif non-member Nah kemudian Nah ini yang perlu diperhatikan Bahwa Ketika member yang tidak aktif Setelah enam bulan Itu dapat berpindah Sponsor Entah itu Dia ingin berpindah Karena Kesadaran dia sendiri Karena mungkin Kondisinya yang Enggak Enggak pernah diinformasikan Oleh sponsor lamanya Atau misalnya Enggak pernah di follow up Itu Si member Tersebut Dia tidak aktif Selama enam bulan Dia bisa berpindah Ke sponsor lama Ya Kesponsor Sorry Kesponsor baru Atau bisa jadi Dia diajak Oleh sponsor barunya Atau oleh orang lain Oleh brand partner lainnya Ini pun menjadi Catatan Buat teman-teman Ketika teman-teman Nantinya Memiliki member Pastikan Setiap bulannya Selalu follow up Selalu jaga Komunikasi Dan engagementnya Biar member Teman-teman Nantinya Enggak berpaling Biar Membarnya Tidak diambil Oleh sponsor Barunya Atau orang lain Gitu kan Untuk brand partner lainnya Nah Gimana caranya Biar member itu Atau member tersebut Bisa pindah Sponsor Pastinya dengan Nomor member yang sama Dan pastinya Ada persetujuan Kedua belak Siapa Pastinya adalah Member dan sponsor Baru Jadi tidak ada Menunggu persetujuan Member lama Teman-teman Jadi Member dan Sponsor baru Mengatakan Ya oke Saya gabung Oke Saya ajak kamu Jadi member saya Itu sudah dipastikan Member tersebut Sudah pindah Sponsor Seperti itu teman-teman Nah bagaimana nih Kalau misalnya Jaringan di bawahnya Misalnya Saya Memiliki Member si A Kemudian Karena saya Cuek gitu kan Gak mau follow up Si member A Tapi member A itu Merasa bahwa Karena dicuekin Gitu kan Dia gak tau program Dia gak tau Gak dikasih tau Tentang promo-promo Yang berjalan Gitu kan Seperti itu Dia merasa bahwa Dia tidak Tidak diperhatikan Gitu kan Oleh saya Sebagai sponsornya Dan ketika ada Temannya yang Sudah menjadi Brand partner Atau memang Dia sendiri sudah Menjadi member Kemudian Dia diajak oleh Temannya Gitu kan Setelah dilihat Ternyata Itu adalah Waktu pada saat Itu adalah Masa aktif Misalnya Bulan ke-7 Dia masa Inaktif dia Gitu kan Sebagai member Dan disitu Tanpa pertentuin Saya pun Si member saya Ini Misalnya si A Ini Bisa berpindah Nah bagaimana Dengan Donline-donline Di bawahnya Rekrutan-rekrutan Di bawahnya Para member-member Di bawahnya Nah Kalau bicara tentang Poinnya Tentunya Poin Dan juga Jaringannya itu Tidak akan Terbawa Dan tidak akan Pindah Sama dengan Hal Aplanya Atau member Si A ini Jadi Jaringannya akan Tetap menjadi Jaringan saya Di bawah Jadi secara Poinnya pun Akan tetap Menjadi Poin saya Seperti itu Akan menjadi Poin Personal Saya Jadi Poin member A Itu akan Hilang Ketika dia Pindah Sponsor Tapi kalau Poin member Di bawahnya Itu akan Tetap masuk Di Member Pribadi saya Ya Sebagai Sponsor Nah Kemudian Kalau misalnya Kalau tadi kan Case-nya Dia pindah Karena dia Ya tadi Tidak Saya tidak Peduli Saya tidak Selalu Informasikan Hal-hal Hal-hal yang Membuat Dia semangat Untuk Order kembali Atau Dia memang Menjadi member Kok cuman Dapat Ini Melihat Keuntungan Yang saya Dapatkan Dia Pengen Untuk Upgrade Menjadi Brand Partner Member Itu bisa Upgrade Menjadi Brand Partner Dan Harus Membayar Yang namanya Update Free Sebesar 99 9000 Rupiah Nah Bagaimana Proses Upgradenya Proses Upgrade Member Ke Brand Partner Itu dapat Berlangsung Kapan Saja Nah Poin Dari Orderan Yang Dihasilkan Sebelumnya Sebagai Member Tetap Akan Menjadi Bagian Dari Poin Pribadi Upline Atau Sponsor Brand Partner Seperti Itu Teman Teman Jadi Kuncinya Ketika Member Teman Teman Upgrade Menjadi Brand Partner Dan 29000 Poin Yang Didapatkan Member Dengan Statusnya Masih Member Itu Poinnya Akan Tetap Terhitung Menjadi Poin Pribadi Saya Sebagai Upline Kondisinya Seperti Itu Oke Teman Teman Itu ya Dari Sini Nanti Untuk Pertanyaan Nanti Kita Akan Bahasnya Kita Akan Saling Bertanya Dan Menjawab Itu Di Akhir Sesi Jadi Dari Ini Teman Teman Mudah Bisa Paham Kalaupun Tidak Nanti Kita Akan Masuk Ke Sesi Pertanyaan Jadi Ini Adalah Masa Aktif Tentang Member Masa Aktif Nomor Member 3 Tahun Kalender Sejak Order Terakhir Kemudian Member Yang Tidak Aktif Selama 6 Bulan Dapat Berpindah Sponsor Yang Pastinya Tanpa Persetujuan Sponsor Lama Cukup Kedua Pihak Siapa Member Dan Sponsor Dan Pastinya Downline Di Member Tersebut Itu Tidak Akan Pindah Tetap Ada Di Jaringan Sponsor Lama Kemudian Kalau Misalnya Member Ingin Upgrade Tentunya Dia harus Membayar Upgrade Free Sebesar Rp99.000 Untuk Menjadi Seorang Partner Dan Poin Member Tersebut Dengan Statusnya Dia Masih Member Itu Tetap Menjadi Poin Pribadi Seperti itu Oke Itu Terkait Dengan Member Award Plan Yang Pastinya Juga Teman Teman Dan Tentunya Bukan Hanya Teman Teman Menginformasikan Tentang Ini loh Keuntungannya Yuk Jadi Member Oriflant Dengan Benefit Benefit Yang Dikasih Oleh Oriflant Tetapi Teman Pastikan Teman Teman Pun Jati Ya Bang Pastikan Teman Teman Pun Mengajak Tim Teman Teman Baik Itu Member Ataupun Partan Untuk Selalu Pastikan Bahwa Dia Selalu Menggunakan Ataupun Meliki Yang Namanya Oriflant Dimana Nantinya Oriflant Ini Akan Lebih Menarik Lagi Selain Media Untuk Berbelanja Tetapi Juga Ini Adalah Media Untuk Share Share Informasi Tentang Produk Baru Kemudian Share Tentang Hal-hal Yang Bisa Teman Teman Informasikan Gitu Kan Promo Program Lewat Apa Pastinya Lewat Ping Dan Itu Bisa Langsung Lewat Handphone Dan Pastinya Dengan Berbagai Berbagai Banyak Penawaran Penawaran Di Beauty Dales Dan Nantinya Juga Kita Lagi Ada Update Untuk Nantinya Di Oriflame Apps Ini Akan Ada Yang Namanya Gaming Facetation Dan Juga Report Store Jadi Akan Lebih Menarik Ketika Member Membuka Atau Aktif Di Oriflame Apps Ini Oke Teman Teman Jadi Selalu Update Lagi Selalu Instal Ulang Lagi Ketika Ada Notifikasi Update Oriflame Apps Langsung Update Bisa Jadi Ada Beberapa Hal Yang Tentunya Teman 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 Bisa Sharing Informasi Di Oriflame Apps Dan Pastinya Berbagi Beauty Tales Dan Nantinya Ada akan ada games dan juga report spesial bagi teman-teman yang selalu menggunakan Oriflame Apps Nah, tadi kan bicara tentang Oriflame Apps, Oriflame Wallet Oriflame Wallet, apa bedanya dengan deposit, apakah menunya akan terpisah atau akan sama, atau misalnya deposit ini digantikan dengan Oriflame Wallet, Nah, Oriflame Wallet itu jelas berbeda dengan deposit Nah, apa sih kegunaannya Oriflame Wallet, dan dari mana sih sumber Oriflame Wallet tersebut bagi brand partner ataupun bagi member Kita ingatkan lagi, sumber Oriflame Wallet itu kalau bicara tentang member kalau misalnya teman-teman ataupun tim teman-teman adalah seorang member, maka Oriflame Wallet ini bersumber dari cashback, 15% dan juga affiliate discount ya, 10% itu Nah, Oriflame Wallet pun bisa didapat untuk brand partner Nah, sumbernya dari mana? yaitu dari program plus itu ya teman-teman kuncinya Oriflame Wallet itu didapat bagi member itu dari cashback dan affiliate discount jadi cashback dan affiliate discount yang didapat itu akan masuk ke Oriflame Wallet kalau brand partner adalah dari program plus jadi program plus itu akan masuk ke Oriflame Wallet jadi bukan ke deposit Nah, penggunaan cashback sendiri itu adalah maksimal 75% dari total order dan tersimpan maksimal 3 bulan sejak tidak diterima seperti itu teman-teman jadi memang ada expired date-nya untuk Oriflame Wallet tapi gak usah khawatir teman-teman pastinya ketika ada Oriflame Wallet teman-teman yang mungkin habis mau habis masa expired-nya itu pastinya kita akan ada notifikasi untuk nilai wallet yang menjelang expired-nya artinya disini kita mengingatkan kepada teman-teman yuk gunakan atau you order dan jangan lupa untuk gunakan Oriflame Wallet Nah, maksud dari penggunaan cashback maksimal 75% dari total order dan tersimpan maksimal 3 bulan sejak diterima misalnya contoh seperti ini kalau teman-teman punya Oriflame Wallet sebesar Rp75.000 kemudian teman-teman ingin menggunakan semua berarti kalau seperti itu karena syaratnya penggunaan cashback maksimal 75% dari total order jadi kalau misalnya teman-teman ingin Rp75.000 dipakai untuk semuanya maka teman-teman harus naikin 25% orderannya artinya kalau Rp75.000 teman-teman memiliki Oriflame Wallet maka orderannya minimum adalah Rp100.000 sama halnya seperti itu kalau misalnya teman-teman ingin punya Oriflame Wallet yang adalah Rp25.000 maka naikin 25% orderan teman-teman dari nilai wallet tersebut teman-teman kemudian gimana kalau misalnya ternyata ada orderan yang memang dibayar dengan menggunakan Oriflame Wallet dan kemudian orderan tersebut terjadi refund atau cancel order nah tentunya si nilai tersebut ataupun nilai dari orderan tersebut itu akan masuk ke dalam deposit yang pastinya ini akan terpisah dari Oriflame Wallet teman-teman jadi nantinya pun akan terpisah sumber penghasilan teman-teman yang akan masuk ke Oriflame Wallet dan juga sumber penghasilan teman-teman akan masuk ke dalam deposit itu akan terpisah jadi tidak akan bertergabung seperti itu dan pastinya kalau untuk Oriflame Wallet kita ingatkan lagi Oriflame Wallet memiliki masa expired ya yaitu 3 bulan sejak diterima jadi bukan sejak order tapi sejak Oriflame Wallet itu teman-teman terima itu ya teman-teman jadi kalau bicara tentang Oriflame Wallet dan sumbernya kemudian penggunaannya kemudian masa expirednya nah bagaimana dengan teman-teman yang memiliki bonus di bawah Rp50.000 nah bonus di bawah Rp50.000 ini akan diterima dan akan masuk ke dalam Oriflame Wallet jadi ketika misi yang sudah running di bulan Juni kita teman-teman nantinya mendapatkan bonus di bawah Rp50.000 maka bonus tersebut akan masuk dan diterima di Oriflame Wallet nah itu adalah penjelasan ataupun itu adalah materi tentang member reward plan selanjutnya kita masuk ke brand partner reward plan atau the brand partner reward plan jadi ini adalah cara teman-teman untuk bertumbuh lebih cepat memiliki penghasilan lebih tinggi dan pastinya didukung dengan digital training nah apa sih bedanya dan apa sih keuntungannya BSEM ini bagi para brand partner pastinya dengan harapan kita adalah dengan adanya BSEM ini membuat pertumbuhan teman-teman lebih cepat kemudian penghasilnya yang lebih tinggi dan pastinya didukung dengan digital terkini apa sih yang teman-teman mendapatkan yang pertama ya pastinya teman-teman akan harus upgrade harus melakukan pendaturan dan pendaturan sendiri adalah khusus untuk brand partner itu adalah sebesar 99.000 rupiah ataupun juga teman-teman yang ingin upgrade dari member itu harus membayar yang namanya upgrade fee itu adalah sebesar 99.000 rupiah kemudian selanjutnya apalagi yang pastinya nantinya akan mendapatkan diskon 20% jadi untuk teman-teman brand partner itu akan mendapatkan diskon 20% nah selanjutnya pastinya akan ada pilihan gratis ongkir dengan minimum order adalah kalau pengambilan barang lewat OIC itu dengan minimum order 329.000 kemudian kalau untuk pengiriman ataupun servisnya itu lewat Indomaret maka minimum order nya adalah sebesar 429.000 dan juga untuk home delivery dan juga SPO untuk minimum order nya adalah 529.000 rupiah kemudian selanjutnya bagaimana dengan welcome program buat teman-teman yang join di bulan Juni ini itu menjadi welcome program akan mendapatkan welcome program dengan akumulasi jadi hitungannya adalah welcome program ini mengumpulkan akumulasi order 599.000 akan mendapatkan satu produk WP 100.000 rupiah WP 2 ada semilai 150.000 rupiah dan WP 3 nya ada semilai 200.000 rupiah tidak ada perubahan ketika para brand partner yang lolos welcome program 1 2 dan 3 ingin mengklaim maka benefit dari welcome program ini maka harus melakukan minimum order 249.000 untuk proses klaim benefit WP nah selanjutnya informasi yang paling penting adalah bagi brand partner baru yang join sebelum Juni 2024 sudah aktif dan masih dalam periode welcome program akan mengikuti ketentuan welcome program yang lama teman-teman yaitu 100 poin dengan benefit WP 1.200.000 WP2 adalah 300.000 dan WP3 400.000 jadi kalau misalnya nih teman-teman brand partner teman-teman brand partner teman-teman yang teman-teman rekrut di bulan ini kemudian dia sampai dengan tanggal 30 itu dalam kondisi 50 50 poin dan dia join misalnya tanggal 25 25 Mei misalnya seperti itu sampai dengan tanggal 30 dia masih poinnya 50 poin dan sementara hitungan untuk pengumpulan WP itu adalah sebanyak durasinya itu waktunya adalah 30 hari sebanyak dia terdaftar itu apa masih berlaku nggak sih ketika dia mengumpulkan lagi ke bulan berikutnya atau di bulan Juni misalnya sisanya pengen menambahkan misalnya 100 100 poin lagi apakah dia lolos dia masih terhitung sebagai qualifier WP 1 dan dia akan melanjutkan program WP lamanya itu welcome program yang memang running sebelum BCM jadi welcome program lamanya itu tetap jalan terus mengikuti welcome program yang lama seperti itu yang terpenting adalah ingat bahwa dia harus memiliki 100 poin seperti itu jadi untuk brand partner baru yang sebelum join dan masih berada di kualifikasi WP 1 WP 2 WP 3 maka hitungan WP nya adalah mengikuti WP program lama dengan mengukurkan 100 poin dan memiliki benefit WP 1 WP 2 dan WP 3 lamanya seperti itu teman-teman lanjut lagi nah kalau tadi kita bicara tentang harus ada V nya kemudian dapat juga welcome program nya seperti itu kemudian apa sih keuntungannya seorang brand partner di BCM ini ya pastinya akan mendapatkan yang namanya team bonus nah kalau biasanya teman-teman kalau orang brand partner lama itu biasanya setiap awal bulan akan ditransfer oleh oriflain yang kita sebut adalah performance discount jadi kami ingatkan sebetulnya gini teman-teman akan ada hitungan berbeda performance discount yang biasanya teman-teman di usulnya buat teman-teman yang levelnya belum memiliki split out biasanya kita transfer itu adalah performance discount jadi performance discount adalah hitungan selisih selisih level gitu kan level upline dengan downline downlinenya itu yang sebut dengan performance discount tapi teman-teman tahannya adalah bonus nah kita balikin lagi brand partner reward plan ini kita akan ada dua perhitungan tim bonusnya ada tim bonus 10% atau tim bonus lewat level 3% sampai dengan 22% itu yang yang perlu diingat bahwa di business yang ini perhitungan bonus akan dihitung lewat tim bonus 10% atau perhitungan bonus lewat level 3% sampai dengan 22% nah sistem sistem sendiri yang akan menghitung teman-teman jadi gak usah teman-teman sendiri yang hitung sendiri tenang karena sistem akan menghitung mana yang lebih tinggi bonus mana yang bisa didapatkan secara value-nya secara jumlah bonusnya mana yang lebih tinggi maka itulah yang akan dibayarkan oleh orang-orang kepada para bank partner nah tetapi ada syaratnya bonus ini bisa cair kalau teman-teman memiliki minimum 100 poin pribadi dengan minimum 75 poin dari orderan pribadi jadi maksudnya adalah teman-teman memiliki poin pribadi personal poin itu kan personal poin saat ini kan didapat dari poin pribadi dari orderan kita pribadi dengan orderan member PAP customer nah untuk mendapatkan bisa tim bonus ini bisa cair adalah syaratnya adalah teman-teman memiliki 100 personal poin atau pribadi tetapi dari 100 itu 75 poin itu adalah orderan pribadi teman-teman ya orderan pribadi teman-teman seperti itu teman-teman ya kemudian nah bonus ini akan dibayarkan kemana apakah ke deposit ke oriflame wallet tidak bonus akan dibayarkan ke rekening atau link aja yang pastinya yang sudah teman-teman daftarkan di oriflame yang pastinya akan diterima di bulan berikutnya di hari kerja keempat ini sudah biasa teman-teman dapatkan ya sejak bulannya di awal bulan ini tidak ada perubahan waktu ataupun pembayaran lewat rekening atau link aja nah kita lihat contoh perhitungan tim bonusnya nah kalau misalnya posisinya misalnya teman-teman adalah sebagai A dengan poin pribadinya poin pribadi sendiri adalah 100 poin kemudian teman-teman ternyata punya 4 kaki kaki pertama yaitu B anggap saja B dia adalah seorang member jadi B ini adalah seorang member ya kemudian dia punya orderan ataupun melakukan orderan dengan perhitungan secara poin ya sebetulnya kalau member itu tidak dia tidak akan melihat apakah dia order berapa poin tapi poin itu akan terlihat oleh kita sebagai perempatan jadi dia itu order dan secara poin hitungan poinnya dia adalah melakukan orderan sebanyak 100 poin B kemudian yang kedua adalah C dan C ini statusnya adalah member dan dia melakukan order secara perhitungan poin dia melakukan order sebanyak 100 poin oke kemudian D sendiri di kaki ketiga adalah D ya kita panggil aja si D D nah si D ini memiliki poin pribadi sebanyak 100 poin dan statusnya dia adalah seorang brand partner ya jadi kalau brand partner kita tandain warna hijau kalau member kita tandain warna kuning kemudian di kaki keempat dia punya E ya sebagai brand partnernya dan E ini memiliki poin 100 poin pribadi bagaimana caranya untuk menghitung dan apakah saya ataupun si A ini akan mendapatkan poinnya bonus poin 10% atau bonus poin lewat perkomuniskan atau perhitungan perkomuniskan lewat selisih nah kita lihat tim bonus untuk 10% itu aturannya adalah hanya menghitung dari poin pribadi di setiap kaki di first line kita jadi kita menghitung poin pribadi first line di setiap kaki itu ya nah dari mana aja dari poinnya B poinnya C poinnya D dan poinnya E jadi ya teman-teman kuncinya adalah dari first line di setiap kaki kita dari poin B dari poin C dari poin D dan poin E kita itu kalau hitungan tim bonus 10% si A ini dapat berapa nah karena poin B C D dan E itu sama 100 poin maka kita cukup jumlahkan saja poin B poin C dan D dan E secara totalnya adalah 400 poin ya kalikan 10% ya kalikan 10% dan kalikan dengan pv-nya yaitu 7.950 kalau secara hitungan tim bonus 10% si A ini akan mendapatkan tim bonus 10% sebanyak Rp318.000 Rp318.000 yang didapatkan oleh teman-teman dan juga tim teman-teman nah soalnya kita lihat apakah tim bonus 10% ini lebih tinggi dibandingkan tim bonus levelnya si A nah levelnya si A ini adalah 6% dari mana kalau bicara tentang level kalau hitungan level itu adalah perhitungan dari poin group nah poin group diditung dari jumlah poin yang didapatkan oleh A sebagai upline dan juga di setiap kaki-kakinya nah didapat dari 100 dari B 100 dari C kemudian 300 dari D dan 200 dari E nah perhitungan tim bonus A dengan level 6% itu didapat dari mana pertama kita hitung dari B karena B secara hitungannya tidak ada level maka selisih antara A level A dengan B itu pastinya 0 ya artinya dia akan mendapatkan hitungan bonus sebesar 6% dari B ya maka hitungannya adalah 6% x 100 x 7.950 maka didapatkan hitungan bonus dari B adalah 47.700 kemudian hitung lagi pendapatan bonusnya dari C karena C 100 poin artinya dia tidak ada levelnya kalau bicara tentang selisih maka dia mendapatkan perhitungan selisih 6% untuk A maka kalikan lagi poinnya 100 x 7.950 maka didapatkan bonusnya adalah dari C adalah 47.700 nah bagaimana dengan perhitungan bonus yang didapatkan di KID kembali lagi saya bilang bahwa untuk menghitung bonus di kaki D kita harus hitung dulu berapa level D saat ini kalau secara hitungan poin yang dimiliki oleh D adalah 300 poin didapat dari mana perhitungannya adalah dari poin pribadi D ditambah poin F downlinenya ditambah poin G downline kedua dari D kaki kedua dari D maka secara hitungannya adalah 300 poin kalau bicara tentang 300 poin yang dimiliki oleh D itu level berapa itu adalah level 3% nah untuk memastikan berapa bonus yang didapatkan di kaki D maka yang perlu dilakukan oleh teman-teman adalah lihat selisih level antara D dan A secara seluruhan A memiliki level 6% dan D memiliki level 3% nah karena adilnya di olive line untuk mendapatkan bonus di D itu bukan 6% tetapi diambil dari selisih antara upline dan downline maka A memiliki 6% dikurangi level 3% yang dimiliki oleh D maka yang didapatkan adalah jumlah bonusnya adalah dari selisih A dan B adalah 3% dari 6% kurangi 3% level D selisihnya adalah 3% maka kalikan dengan kembali point group dari si D berapa point group nya adalah 300 point 3% x 300 point dikalikan 7950 maka bonus yang didapatkan di KID adalah 71.550 lanjut lagi bagaimana dengan bonus yang bisa didapatkan A di kaki E kita lihat lagi kunci pertama adalah step pertama adalah kita hitung dulu point group yang dimiliki oleh E karena A yang memiliki downline H dengan poin 100 poin kita jumlahkan untuk mendapatkan berapa level si E tersebut karena secara perhitungan point E dan H adalah 200 poin dan secara table level dengan E memiliki 200 poin maka level E sendiri adalah 3% kemudian bagaimana selanjutnya adalah cara perhitungan untuk bonus AD yang didapatkan dari kaki E kembali lagi bahwa level A kita harus dikurangi dengan level yang dimiliki E atau selisih levelnya berapa persen ternyata selisihnya adalah 3% sama seperti selisih yang didapatkan dari D maka hitungan bonusnya adalah selisih level yaitu 3% dikalikan jumlah poin groupnya E 200 poin dikalikan 7950 7950 maka didapatkan bonus di dalam di didapatkan di kakinya si E adalah 47.700 seperti itu teman-teman ya oke teman-teman dan ingat kalau bicara tentang tim bonus 10% itu harus didapatkan dari first line ya di setiap kakinya seperti itu teman-teman jadi ingat kuncinya untuk mendapatkan tim bonus 10% adalah dari first line di setiap kakinya nah kita lanjut lagi oke nah kalau bicara tentang perbandingannya mana sih selisih yang besar yang didapatkan apakah hitungan lewat bonus 10% atau bonus melalui level selisih level dan ternyata secara hitungannya ternyata yang paling besar yang didapatkan adalah perhitungan lewat tim bonus 10% yang jadinya mana yang ditransfer oriflain yang ditransfer yang akan dibayarkan periflain kepada A adalah bonus dari perhitungan tim bonus 10% yaitu sebanyak 318.000 rupiah oke itu teman-teman dari situ sudah paham ya untuk perhitungannya mulai dari syarat dan juga bagaimana cara perhitungan bonus yang didapat baik itu perhitungan bonus 10% dan juga bonus selisih level ya tim bonus A lewat selisih level antara upline dan downline di setiap lakinya oke selanjutnya kan kalau tadi itu masih sederhana ya teman-teman masih levelnya masih 3% poinnya masih 100% atau poin loadnya masih ya masih di bawah 3% masih di level 3% bagaimana dengan cash kalau misalnya perhitungan bonusnya adalah seperti ini ya dimana poin A adalah 200 poin pribadi kemudian dengan memiliki poin memiliki 4 kaki 4 kaki kemudian di 2 kaki itu adalah seorang member 2 kaki berikutnya adalah seorang repartner contoh kita anggap saja kita sebutkan saja kaki pertama adalah B dia statusnya adalah seorang member dan memiliki poin pribadi 200 kemudian di kaki kedua kita sebut C dia statusnya adalah member dengan poinnya adalah 200 poin kemudian di kaki ketiga adalah D dia memiliki 200 poin pribadi dan memiliki 2 kaki dan di setiap kakinya F dan G itu punya poin yaitu 400 dan 600 poin kemudian di kaki keempat yaitu kita sebut adalah C E dengan statusnya adalah sebagai brand partner dia memiliki poin 200 poin dan di bawahnya dia merekrut brand partner kita sebut saja adalah H dan poinnya adalah 400 poin nah bagaimana berapa bonus yang akan dibayarkan oleh friend dan bonus itu dihitung ataupun dibayarkan lewat bonus 10% atau bonus selisih level ok ok ingat kita hitung pertama adalah kita ingin tahu dulu bonus 10% tim bonus 10% artinya kita hitung dari first line di setiap kaki C A poin personal point yang didapatkan dari first line di setiap kaki yang dimiliki oleh A nah karena kaki pertama kaki kedua kaki ketiga dan kaki keempat baik itu dari member dan juga brand partner itu adalah 200 poin perhitungan sama itu jumlahkan dulu poin pribadi di setiap kaki di first line si A ini itu 200 tambah 200 dari C tambah 200 dari D tambah 200 dari E maka secara totalnya adalah 800 kemudian kalikan 10% dan kalikan dengan jumlah BV nya adalah 7950 maka berapa yang didapatkan oleh A lewat perhitungan di bonus 10% yang didapatkan oleh A adalah 636 ribu rupiah wah besar ya yas besar semakin tinggi poin pribadi yang didapatkan oleh first line akan semakin tinggi juga kesempatan teman-teman mendapatkan bonus 10% itu menjadi kuncinya artinya kita terus ajak teman para brand partner member itu untuk selalu order dan aktif kemumpulan poin pribadi apakah ini yang didapat tentu tidak kita lihat lagi perhitungan tim bonus melalui selisih level secara keseluruhan kalau kita lihat kalau kita lihat kita hitung dulu pertama kita lihat dulu jumlah poin group yang dimiliki oleh A itu berapa untuk menentukan level yang dimiliki oleh A gimana caranya kembalikan lagi poin A itu harus ditambahkan dengan poin B ditambahkan dengan poin C ditambahkan dengan poin group D itu 200 tambah 400 tambah 600 jadi kalau secara hitungan poin groupnya D itu adalah 1200 ya 1200 nah kemudian poin E sendiri adalah bukan 200 tapi poin groupnya E adalah 200 ditambah dengan poin H yaitu 400 yaitu 600 poin artinya disini si E ini adalah memiliki level yaitu 6% nah kembali lagi ingat lagi untuk perhitungan selisih level tentunya kita harus tahu dulu level di setiap kaki oke karena poin B ini karena seorang member itu memang hitungannya kita lihat kalau bicara tentang level secara poinnya secara poinnya teman-teman kalau B ini ada 200 poin maka kalau secara hitungan level table nya itu 200 poin itu ada di 3% sementara secara total poin yang didapatkan oleh poin group yang didapatkan A itu masuk ke dalam level 12% untuk mendapatkan berapa bonus yang didapatkan dari selisih A dengan level B itu kita kurangi saja 12% kurangi level si B yaitu 3% maka yang didapat selisihnya adalah bonus dari 9% selisih 9% kalikan dengan 200 poin yang dimiliki oleh B dan dikalikan dengan BV yaitu 7950 maka bonus yang didapatkan dari hasil selisih A dengan B level ya selisih level itu maka didapatkan adalah 143.100 rupiah kemudian selanjutnya ini kita skip dulu kita fokus dulu ke C sama caranya untuk mendapatkan atau menghitung bonus si A dari selisih level di C dengan C maka selisih levelnya adalah 9% ya karena 12% kurangi 3% maka 99% kalikan poin pribadi yang dikumpulkan oleh C itu 200 poin itu kalikan lagi dengan BV-nya yaitu 7.950 maka yang didapatkan oleh C yang didapatkan oleh A dari C sendiri bonusnya adalah 143.100 rupiah jadi sama yang didapatkan A dari B dan juga C kemudian ini yang paling berbeda kalau bicara tentang bagaimana dengan poin yang didapat atau bonus yang didapatkan A dari kaki D dari poin group D dari omset yang dilakukan oleh tim D kita cari dulu levelnya dulu kita hitung dulu level D nya sendiri level D itu didapat dari mana untuk mengetahui level balik lagi caranya adalah menghitung poin keceluruhan grupnya si D personal grupnya itu poin personal D ditambah poin dari F 400 ditambah poin dari G itu secara total D memiliki poin group yaitu 1200 yang artinya 1200 itu ada di level berapa teman-teman 9% untuk mengetahui berapa bonus yang didapatkan A dari KID maka kita hitung selisih levelnya dari A dengan timnya ataupun grupnya D karena D memiliki level 9% maka level A harus dikurangi dengan ada selisihnya dengan kita cari selisihnya maka level A 12% kurangi 9% maka didapat adalah selisih 3% nah bonus yang didapatnya yaitu adalah selisih 3% ini yaitu 3% kali kali poin grupnya D jadi bukan poin pribadi tapi poin grupnya D yaitu sebesar 1200 dikalikan 7950 maka bonus yang didapatkan lewat selisih A dan timnya D 3% yaitu 286.200 rupiah kemudian bagaimana dengan bonus yang didapatkan ya bonus didapatkan E kita lihat lagi kita hitung lagi dulu kita cari dulu level E level secara keseluruhan poin yang didapatkan dari E dan donanya H kita jumlakan menjadi 6% nah sorry menjadi 600 600 poin dulu kalau bicara 600 berarti dia ada di posisi level berapa ada di posisi level 6% kemudian selanjutnya bagaimana perhitungan selisihnya balik lagi bahwa level A kurangi dengan level E yaitu 12% kurangi 6% maka didapat ada selisihnya adalah 6% kalikan dengan jumlah poin yang dimiliki E yang didapat dari poin pribadi E dan juga didapat dari poin poinnya si H yaitu 400 tambah 200 yaitu 600 kalikan 600 dan kalikan 7.950 maka akan didapatkan 286.200 bonus yang didapatkan dari timnya E atau di kaki E dari secara keseluruhan bonus yang didapat dari perhitungan B C D dan E yang didapatkan oleh A adalah 858.600 yang artinya disini kondisinya Oriflame akan mentransfer bonus yaitu yang paling tinggi yaitu yang 858.600 rupiah seperti itu teman-teman untuk perhitungan apakah teman-teman dapat perhitungan bonusnya dari 10% dari first line point pribadi first line di setiap kaki atau selisih level di setiap kaki seperti itu teman-teman oke itu poinnya jadi teman-teman bisa terhitung seperti apa boleh teman-teman kalaupun memang mau menghitung nah boleh tapi kalau bicara kalau teman-teman banyak kakinya udah bertumbuh gitu sampai ke bawah sampai ke kedalaman tenang Oriflame akan menghitung jadi teman-teman gak usah pusing lagi untuk menghitung bonus mana yang bisa dapatkan dan berapa jumlah bonus yang didapatkan atau yang akan dibayarkan Oke itu berkaitan dengan penghitungan bonus penghitungan bonus nah selanjutnya apa sih yang didapatkan oleh brand partner gitu kan nanti pada saat VCM planning pastinya teman-teman akan ada lagi yang disebut dengan program plus nah program plus ini akan didapatkan dari 10% dari BV order pribadi dan order member first line ingat ya kuncinya adalah program plus ini akan didapatkan 10% dari BV order pribadi kita order teman-teman sendiri dan juga order member first line ingat member first line member atau statusnya adalah dia sebagai member dolay kita adalah sebagai member dan itu adalah hitungan first line tetapi untuk bisa memiliki program plus 10% ini tentunya teman-teman harus punya syaratnya yaitu kita sebagai upline itu harus memiliki 299 poin dengan minimum 100 poin dari order pribadi jadi secara total poin pribadi kita yang 259 poin itu harus memiliki 100 poinnya adalah dari order pribadi kita seperti itu teman-temannya nah ada pertanyaan disini pak gimana kalau misalnya ternyata saya itu belum memiliki member misalnya seperti itu dengan kondisinya adalah saya punya poin 300 BP sendiri misalnya apakah itu dapat terhitung program plus yes akan mendapatkan program plus karena perhitungan program plus ini bisa didapat dari order pribadi dan juga order member persenanya terpenting adalah member atau brand partner memiliki minimum 100 poin dari order pribadi itu ya teman-teman nah 110% program plus yang dihitung adalah maksimalnya adalah 1000 poin dari order pribadi teman-teman dengan batas maksimal total 3 poin dari pribadi teman-teman dan juga dari order dari member perselanya teman-teman jadi kalau teman-teman ini biasanya buat para brand partner yang memang dia fokusnya adalah ingin kuat untuk jualan pribadi biasanya mereka yang qualified untuk sejuta klak biasanya mereka punya poin pribadi yang beribu-ribu gitu kan tetapi kita batasi untuk program plus 10% ini dari maksimal yaitu order pribadi sebanyak 1000 poin dari batas maksimal total 3000 poin dari order pribadi plus order dari member perselanya dari sini paham ya teman-teman untuk perhitungan program plus nah iya adek iya adek oke baik kita lanjutkan lagi program plus ini akan masuk kemana program plus ini tentunya akan masuknya bukan ke deposit bukan ke rekening tetapi akan dibayarkan ke oriflame wal ya tadi sudah disaya sampaikan di awal sumber dari oriflame wal itu itu dari mana nah untuk brand partner ini sumber oriflame walet itu dari program plus nah kapan oriflame walet ini diterima yaitu oriflame walet ini pastinya akan diterima oleh para brand partner itu di tanggal 1 di bulan berikutnya nah ada pertanyaan lagi teman-teman apa bedanya penggunaan oriflame walet brand partner dengan oriflame walet member penggunaan oriflame walet brand partner itu akan bisa digunakan di bulan berikutnya tapi kalau untuk oriflame walet member itu akan digunakan kapan saja selama member tersebut memiliki oriflame walet mempunyai saldo oriflame walet seperti itu teman-teman ya jadi ada perbedaannya kalau untuk member itu bisa menggunakan oriflame walet kapan saja tetapi untuk program plus sorry untuk brand partner itu penggunaan oriflame walet itu akan digunakan di bulan berikutnya karena perhitungan program plus ini adalah walet ini didapat dari program plus yang itu dihitungnya adalah sampai dengan akhir bulan bulan berjalan seperti itu nah bagaimana perhitungan program plus kita lihat pertama adalah kita sebagai atau teman-teman sebagai upline sebagai sponsor pastinya memiliki poin 100 poin karena ingat bahwa poin plus ini harus memiliki syarat adalah kita sendiri harus memiliki 100 poin pribadi ya dan itu akan dikalikan 10% dikalikan BP yaitu 7.950 maka dari kita sendiri kita akan mendapatkan poin plus 10% sebanyak 79.500 kemudian selanjutnya poin plus didapat dari mana poin plus disini adalah hanya didapat dari member ya orderan member orderan membernya harus orderan member dan harus didapatkan nah disini 10%nya adalah 100 poin ya sorry 10% dari 100 poin orderan yang dilakukan oleh member B salah seperti itu dan kemudian didapatnya berapa 79.500 bagaimana dengan kaki kedua ternyata kaki kedua ini statusnya masih member nah teman-teman sebagai A itu bisa mendapatkan program plus 10% dari orderan si C ya sebanyak 100 poin pastinya 10% dari 100 poinnya dan dikalikan 7.950 maka didapatkan 79.500 dan total program plus yang didapatkan dari orderan pribadi kita dan juga orderan dari member kita dari kaki pertama dan kaki kedua ini adalah 238.500 rupiah dan akan dibayarkan ke Oriflame Wallet A dan diterima di tanggal 1 di bulan berikutnya dan akan dipakai Oriflame Wallet itu bisa dipakai di bulan berikutnya seperti itu teman-teman ya disini paham ya untuk perhitungan program plus yang terpenting ini balik lagi disini teman-teman kuncinya adalah dapatnya 10% dari BV order pribadi dan order member first line kemudian teman-teman harus memiliki 100 poin pribadi ya pribadi dengan orang pribadi dari total jumlah 299 poin ya itu ya itu 10% nya itu pun harus dihitung dengan maksimal orderan pribadinya itu adalah 1000 poin dari total poin yang didapatkan orderan pribadi dan member first line teman-teman adalah 3000 poin selain program plus apalagi yang akan tentunya teman-teman akan dapatkan penghasilan yang lebih tinggi tentunya teman-teman akan mendapatkan penghasilan lebih tinggi lewat director bonus ini yang kita sebut adalah bonus jadi bonus berasal dari sumbernya adalah dari director bonus kategori bonus di orimen itu banyak macamnya banyak sumbernya ada yang disebut director bonus ada gold bonus ada supplier bonus ada diamond bonus double diamond bonus executive bonus dan sebagainya nah perhitungannya adalah nilai yang didapatkan ini akan lebih tinggi akan lebih tinggi lebih besar didapatkan oleh teman-teman itu sebanyak 25% kalau teman-teman memiliki split out dengan punya garanti 4000 poin teman-teman akan mendapatkan director bonus nah nilainya adalah 5% 1% lebih tinggi tapi kalau secara hitungan itu sebetulnya secara value rupiah itu akan lebih tinggi loh teman-teman lebih tinggi lebih naik 25% secara hitungannya kalau secara persen mungkin naik cuma dikit sih tapi secara jumlah rupiah itu akan terasa besar sama halnya dengan gold bonus dimana teman-teman memiliki 2 kaki dengan kaki gold kemudian di kedalamannya kedalam keduanya mereka berhasil memiliki point group 10 ribu dan itu teman-teman mendapatkan gold bonus 100% 1% begitu dengan supplier bonus dan selanjutnya diamond bonus double diamond bonus dan executive bonus nah tetapi director bonus atau kategori bonus ini tentunya harus memiliki syarat untuk bisa mendapatkan director bonus gold bonus supplier bonus diamond bonus double diamond bonus executive bonus itu brand partner harus memiliki minimum 200 poin personal dengan minimum 100 poin dari order pribadi untuk apa untuk bisa dibayarkan director bonusnya gold bonusnya ataupun bonus-bonus lainnya oleh orang-orang jadi ingat kalau ingin mendapatkan ini pastinya teman-teman harus memiliki split up memiliki team di kedalamannya dengan omset 10 ribu dengan level 25% kemudian kita sebagai haplanya sendiri yang akan menerima bonus tersebut harus memiliki minimum 200 poin personal dengan minimum 100 poin dari order pribadi jadi akan pastinya akan teman-teman akan merasakan bagaimana penghasilan teman-teman akan lebih tinggi dengan adanya BCM oke selanjutnya lanjut lagi apa sih keuntungan lagutnya ataupun benefit dari break partner untuk di BCM ini pastinya teman-teman akan mendapatkan bonus 50% dengan syaratnya adalah teman-teman memiliki 149 poin pribadi dengan minimum 100 poin dari partner pribadi kalau bicara tentang masa aktif kita bicara lagi masa aktif nomber brand partner adalah 12 bulan sejak kewanderan terakhir jadi masa aktifnya itu adalah 12 bulan sejak kewanderan terakhir yaitu statusnya ini aktif setelah 12 bulan brand partner akan didown rate menjadi member dan kemudian akan diterminat setelah 2 tahun jika yang bersangkutan tetap tidak aktif atau tidak memiliki order seperti itu teman-teman jadi ketika ada tim kita yang memang masa inaktifnya sudah masuk ke 12 bulan pada saat masuk ke 13 bulan atau 12 bulan yaitu seperti itu maka brand partner itu akan secara otomatis akan didown menjadi member dan kemudian akan diterminat setelah 2 tahun jika yang bersangkutan itu tidak aktif dan tidak memiliki order kemudian selanjutnya kalau misalnya teman-teman sendiri pada saat di bulan Januari pada saat masa-masa BCN itu memang sudah menjadi member dan akan melakukan renewal untuk mengaktifkan kembali masa akun membernya karena sudah 1 tahun maka ada renewal fee brand partner sebesar Rp75.000 Rp75.000 menurut saya Rp75.000 dengan benefit yang bisa teman-teman dapatkan itu bisa dikatakan tidak seberapa itu teman-teman pastinya yaudahlah bayar saja Rp75.000 karena pastinya dijamin saya dapat bonus 10% dapat keuntungan-keuntungan lagi sebagai brand partner jadi jangan fokus pastinya Rp75.000 adalah nilai kecil dibandingkan dengan keuntungan yang bisa didapatkan teman-teman pada saat BCM running sebagai brand partner oke penyofi ini bisa dibayar dengan orifem wallet kemudian akan muncul nantinya secara otomatis pada orderan di bulan anniversary dan pastinya tidak akan dapat dihapus ya teman-teman jadi nanti biasalah kalau teman-teman tahu kan kalau renewal fee itu akan muncul nantinya ketika teman-teman lakukan transaksi kemudian langsung muncul teman-teman harus membayar renewal fee dan itu tidak bisa dihapus tidak bisa teman-teman ditolak untuk aku tidak mau membayar renewal fee seperti itu otomatis nantinya teman-teman akan di-downgrade menjadi member nah ini jadi kalau brand partner tidak membayar renewal fee ya pastinya itu akan memilih menjadi seorang member downgrade menjadi seorang member kalau teman-teman tidak membayar renewal fee oke semua brand partner dengan status new starter hingga 31 Mei 2024 selanjutnya adalah akan downgrade menjadi member dan akan mendapatkan welcome diskon 15% dan dapat mengikuti welcome program jadi teman-teman pastikan teman-teman ya lihat AR-nya buka lagi AR-nya lihat lagi filter lagi di jaringannya personal groupnya mana para new member yang statusnya itu masih new start atau NS nah pastikan mereka kalau memang mereka ingin tetap menjadi brand partner dan ingin mendapatkan benefit sebagai brand partner gitu kan pastikan mereka harus aktif ya harus aktif di bulan ini sampai dengan tanggal 31 Mei kalau statusnya masih new starter member baru tersebut masih new starter maka di bulan Juni itu secara otomatis akan didowngrade menjadi member tapi tenang mereka akan bisa mendapatkan welcome diskon 15% dan dapat mengikuti welcome program yang didapatkan di benefit menjadi seorang member oke dari sini lanjut lagi apa sih benefit selanjutnya sebagai brand partner gitu kan brand-brand partner nah ini menjadi hal yang paling bikin teman-teman galau karena memang ada beberapa informasi apakah member lama didapat atau hanya untuk member baru gitu kan seperti itu nah kita akan menginformasikan lagi dan ada update yang pastinya akan bikin teman-teman dan tim senang ya oke di awal kita menginformasikan bahwa adanya BCM ini pastinya akan ada benefit untuk brand partner khususnya mereka-mereka yang bergabung pada saat BCM ini launching atau dioperasikan atau running di bulan Juni yaitu dengan cara adalah try new level new influencer dan pertahankan di bulan berikutnya dimana ketika member yang terdapat di bulan Juni ini mereka harus mengejar level 12% dan selama 4 bulan pertama mereka akan kita tantang untuk menjadi influencer 12% new influencer 12% dan mempertahankan di bulan berikutnya levelnya akan mendapatkan 1 juta rupiah advance bonus kalau misalnya teman-teman kalau brand partnernya tergabung di bulan Juni kemudian juga kita kasih tantangan yuk kejar level 15% dengan batas waktu adalah 8 bulan pertama dia tergabung maka kita akan memberikan advance bonus sebesar 2 juta yang terpenting adalah mendapatkan level berbaru sebagai 15% dan mempertahankan level tersebut yang sama di bulan berikutnya minimal yang sama ya teman-teman kemudian selanjutnya kita tantang lagi nih kita kasih challenge lagi nih buat para member baru yang tergabung mulai dari bulan Juni ini untuk mengejar 3 jutanya sebagai advance bonusnya untuk mereka untuk mengejar level 18% kita kasih waktu nih 12 bulan pertama semenjak dia terdaftar mereka harus bisa mengejar yang namanya advance bonus 18% seperti itu nah ada kemungkinan gak sih pak kalau misalnya kak kalau misalnya member saya ini member brand partner ya sorry brand partner ini gitu kan brand partner ini ternyata lolos tuh bisa lolos 12% bisa lolos 15% bisa lolos 18% itu akan didapat semua yes bonusnya akan didapat semua yang terpenting adalah pertama adalah dia bisa memiliki level baru di periode programnya di batas waktu yang ditentukan untuk mengejar level 12% 15% dan 18% dan pastinya mempertahankan level yang dia dapatkan sebelumnya di bulan berikutnya seperti itu teman-teman nah pertanyaannya kan ada tuh kak gimana dong dengan nasib saya sebagai brand partner tim saya brand partner yang udah direkrut di bulan kemarin kok gak dapat program ini nah tenang teman-teman kita akan memberikan kabar baru kabar kabar good use ya kabar yang bagus banget bikin teman-teman akan makin semangat untuk follow up para brand partner lamanya nah bonus advance bonus ini akan berlaku juga untuk brand partner yang join sebelum BCM yaitu mereka-mereka tapi ada batasannya teman-teman gitu kan buat brand partner yang join di bulan di antara bulan Juni 2023 sampai Mei 2024 2024 terus ya apa lo bilang tadi baru ketemu sama istrinya terus besok sign kontraknya kapan ini lagi ya teman-teman oke nah gimana dengan brand partner lama gitu kan kemarin agak sedikit galau ya ini beberapa hanya untuk member yang join di bulan Juni gitu kan gimana dengan saya yang kemarin baru join Nika aku udah kerekrut Nika di bulan Mei atau di bulan April gitu kan brand partner gitu kan yang baru tenang teman-teman di semennya ternyata kita kasih advan bonus ini berlaku untuk brand partner yang join sebelum BCM yaitu mereka-mereka yang terdaftar di bulan Juni 2023 sampai dengan Mei 2024 tapi dengan syarat mereka yang memang belum pernah mencapai level 12% nah untuk mendapatkan bonus 1 juta ini maka kita kasih waktu adalah 3 bulan dengan periode Juni sampai dengan Agustus itu ya teman-teman jika misalnya dia adalah seorang brand partner dengan level tertingginya adalah 9% nah untuk bisa mendapatkan bonus 1 juta ini maka kita kasih periode untuk bisa mengejar influencer 12% ini level dari 12% ini 3 bulan dari Juni sampai dengan Agustus 2024 atau juga kalau misalnya memang mereka ingin memiliki level 15% ingin mendapatkan bonus lagi 2 juta dari level baru dia adalah 15% maka kita kasih waktu 6 bulan masa periode nya buat mereka bisa mendapatkan bonus 2 juta untuk sebagai new beauty influencer 15% itu dari Juni 2024 sampai November 2024 kemudian kalau misalnya mereka ingin ngejar lagi bonus 3 juta karena mereka ingin mengejar level 18% kita kasih waktu untuk mereka mengejar dari Juni 2024 sampai Maret 2025 yang akhirnya peridennya adalah 10 bulan tapi ingat catatannya adalah dia belum pernah mencapai level 12% selanjutnya bagaimana dengan saya yang pernah mencapai level 12% apakah saya bisa mengikuti program ini bisa balik lagi kuncinya adalah teman-teman terdatarnya antara bulan Juni 2023 sampai Mei 2024 kemudian bagaimana untuk bisa mendapatkan bonus 2 juta ini teman-teman harus mengejar level baru sebagai beauty influencer 15% selama waktu 6 bulan yaitu dari bulan Juni 2024 sampai November 2024 dan mempertahankan di bulan berikutnya kemudian selanjutnya 3 juta untuk bisa mendapatkan 3 juta maka teman-teman yang pernah memiliki level tertinggi 12% maka harus mengejar level 18% selama 10 bulan dari bulan Juni 2024 sampai dengan Maret 2025 dan pastinya mempertahankan di bulan berikutnya kemudian buat teman-teman yang memiliki level tertingginya adalah 15% apakah saya bisa mengejar level 18% bisa yang terpenting adalah teman-teman harus memiliki level baru 18% selama 6 bulan yaitu dari bulan Juni 2024 sampai November 2024 dan mempertahankan levelnya di bulan berikutnya seperti itu teman-teman dan kalau misalnya posisinya Pak ini statusnya adalah levelnya hitungannya seperti apa apakah kalau saya sendiri kalau misalnya ternyata pas bulan berikutnya atau misalnya di bulan Juni atau Juli saya itu level 12% dan sama dengan doner saya pastinya kalau statusnya di volter atau Juni sorry tersundul seperti itu maka itu dia tidak dapat Anda ataupun teman-teman sebagai aplannya tidak dapat karena ini tidak berlaku untuk yang memang tersundul ya teman-teman level seperti ini pasti tidak berlaku untuk yang level yang tersundul maka si aplannya ini yang tersundul ini harus memiliki level lebih tinggi dan meraih level baru lebih tinggi dibandingkan down seperti itu teman-teman Pak kalau misalnya saya pernah level 15% kemudian turun di posisi saya menjadi 9% kemudian terus tiba-tiba di bulan Agustus saya 12% dapat enggak enggak teman-teman karena kuncian kita adalah level tertinggi yang teman-teman dapatkan sebelumnya yang pernah teman-teman capai jadi meskipun teman-teman drop 3% teman-teman punya histori level tertingginya 15% teman-teman dapat lagi di bulan Juni 12% jadi 15% itu dapat enggak teman-teman karena kunciannya ingat kunciannya dan pastinya teman-teman terdaftar dari bulan Juni 2023 sampai dengan Mei 2020 oke nah apalagi keuntungannya selain advance bonus untuk Beauty Influencer pastinya Beauty Influencer ini akan kita kasih benefit lainnya adalah mengikuti event national event yang kita sebut adalah Beauty Influencer Summit nah Beauty Influencer Summit ini akan dilakukan selama 2 kali dalam setahun dengan kualifikasinya adalah dari Februari sampai dengan Juli dan event ini akan dilakukan di kuartal keempat kemudian periode berikutnya adalah Agustus sampai dengan Januari di event yang eventnya akan berlangsung di kuartal kedua nah tentunya mereka-mereka ini yang memiliki level baru sebagai Beauty Influencer 12% 15% ataupun 18% ini harus mempertahankan minimal 3 kali level tersebut yang didapatkannya dari 8 bulan dan kemudian untuk Beauty Influencer jadi syaratnya untuk Beauty Influencer level Beauty Influencer level Beauty Influencer itu harus mempertahankan minimal 3 kali level yang dia dapatkan dari 8 bulan dan ketika mereka sudah memiliki ataupun berhasil menutup kualifikasi ketiganya maka brand partner tersebut ataupun Beauty Influencer akan mendapatkan 1 tiket Beauty Influencer Summit bagaimana mereka-mereka yang memiliki level baru sebagai Senda Manager sampai dengan Senda Direktur otomatis akan mendapatkan 1 tiket dan bagaimana dengan Diamond Direktur NUP akan mendapatkan 2 tiket dan pastinya kualifier harus bajet mempertahankan level atau title atau title di akhir masa kualifikasi dan pastinya memiliki minimum 100 poin pribadi saat memenuhi kualifikasi jadi seorang brand partner hanya bisa nah ini juga jadi tatatan bahwa bis ini hanya bisa memenuhi kualifikasi untuk brand partner ini khusus untuk level Beauty Influencer itu sebanyak 1 kali jadi kalau misalnya dia udah level 15% kemudian dapat lagi 18% apakah dia akan bisa ikut 2 kali bis tidak jadi hanya berlaku 1 kali saja untuk level 1 untuk level Beauty Influencer nah kemudian bis ini akan langsungnya kapan tentunya periodenya kapan kalau kita bicara bis adalah 2 kali setahun kita fokus disini bis ini akan mulai kualifikasinya pertama kalinya semenjak DCM akan launching dan running itu adalah periodenya dari Juni 2024 sampai Januari 2025 jadi teman-teman yang memiliki level baru di periode program yaitu Juni 2024 sampai dengan Juni Januari 2025 dipastikan ataupun punya berkesempatan mendapatkan 1 tiket Beauty Influencer Summit yang terpenting adalah syaratnya adalah bisa mempertahankan minimal 3 kali dari 8 bulan yang kita berikan tentunya berlaku juga untuk brand partner yang join sebelum BCM yang memang balik lagi adalah mereka-mereka yang terdaftar di antara bulan Juni 2023 sampai Mei 2024 gimana caranya untuk teman-teman yang brand partner yang sudah join sebelum BCM yang pastinya bisa dapat 1 tiket dengan meraih level baru Beauty Influencer atau 12% 15% 18% dan mempertahankan minimal 3 kali level barunya tersebut dari 8 bulan selama periode Juni 2024 sampai Januari 2025 kalau misalnya Pak kalau misalnya saya sudah level dapat new levelnya ada 15% di bulan Mei masuk enggak menjadi qualifier enggak teman-teman karena kita balik lagi ikutin periodenya karena periode ini berlaku di bulan Juni 2012 sampai dengan Januari 2025 oke kemudian kalau teman-teman ternyata di bulan Juni di antara bulan Juni sampai Januari ini meraih senior manager maka teman-teman akan mendapatkan 1 tiket dengan yang pastinya cukup dengan 1 kali dalam periode Juni 2024 mendapatkan level 1 kali new senior manager dan pastinya mempertahankan level senior manager itu di akhir periode di Januari 2025 dan pastinya nanti ada beberapa informasi lebih detailnya ada beberapa TNC ataupun syarat-syarat yang tentunya harus qualifier untuk penuhi sebagai syarat untuk bisa mendapatkan tiket bis tersebut dan pastinya qualifier pun bisa berhak mengikuti bis di kuartal 2 di 2025 seperti itu teman-teman bukan hanya bis saja tentunya ini juga day event ataupun conference nasional dan internasional yang bisa teman-teman kejar masih tetap bisa kejar meskipun BCM tetap running sudah running tapi program ini tetap berjalan sesuai dengan informasi sebelumnya sebelum BCM ada dream cruise buat teman-teman masih ada waktu teman-teman untuk mengejar report senior manager agar teman-teman bisa punya kesempatan manager end up untuk bisa berkesempatan mendapatkan satu tiket di entrepreneur summit 2025 kemudian juga buat teman-teman yang ingin merasakan international conference teman-temanku bisa mengejar program dispawn conference 2025 dengan cara yaitu salah satunya adalah teman-teman harus memiliki level atau title terbaru sebagai goal director dan juga buat teman-teman yang punya impian untuk memiliki level diamond dan pastinya teman-teman harus mengejar level new diamond untuk bisa mendapatkan tiket global diamond conference skisburg Australia di 2025 oke pastinya kita ingatin lagi bahwa BCM ini akan berlaku di Indonesia mulai 2 Juni 2024 tinggal berapa hari lagi tinggal 3 hari lagi 3 hari kurang karena sekarang tangan 30 3 hari lagi kurang untuk misal teman-teman merasakan bagaimana sih serunya keuntungan percepatan bisnis teman-teman dengan adanya BCM ini dan pastinya kami pun sudah menyediakan mini flyer tentang berkaitan dengan BCM dan itu teman-teman bisa scan untuk barcode-nya kemudian teman-teman bisa print teman-teman bisa sebarkan bisa share ke timnya agar nantinya ini pun bisa disebarkan kepada prospekannya mereka-mereka yang menjadi member ataupun menjadi partner teman-teman bisa belajar lagi tentang benefit ataupun member reward plan dan juga partner reward plan di beauty community model dan gak usah khawatir karena kita pun akan ada BCM di 5 region pastinya akan dimulai di kuartal ketiga 2024 2024 jadi tunggu saja jadwalnya tunggu saja eventnya pastinya kita akan selalu update terus informasi baik itu terkait dengan roadshow ataupun terkait dengan informasi berkaitan dengan BCM teman-teman oke itu saja untuk informasi terkini berkaitan dengan BCM mungkin disini ada pertanyaan buat saya dari teman-teman boleh nanti saya cek kita lihat kayaknya kalau saya intip-intip ada yang udah thank you teman-teman ada kasih saran juga saya makasih buat teman-teman yang kasih saran untuk bisa handle suara-suara yang bocor oke baik oke ya udah teman-teman kita lihat pertanyaannya apa ini maaf ya tadi agak sedikit interviso oke oke kalau untuk syarat daftarnya member itu lebih mudah ya tadi di awal saya bilang bahwa syarat member itu hanya cukup meng-info nomor handphone kalau untuk identitas itu opsional ya kalau untuk brand partner pastinya memiliki KTP kemudian dia harus di atas dalam 18 tahun oke selanjutnya ya pastinya kalau misalnya member itu untuk bisa mendapatkan affiliate ya pastinya mulai dari share linknya juga jadi share link kemudian si member member yang kita rekrut ya kita ajak kita ajak itu ya pastinya harus order juga gitu biar dapat 10 persennya kalau member donai kita yang baru itu kita rekrut gak order ya gak dapet juga affiliate oke selanjutnya produk BIV yang di sendiri oke kalau untuk nilai dari Savitri ini kalau untuk harga BIV atau kita sebutnya member kalau BCM itu member teman-teman jadi member itu pastinya harga B3 gak ada harga khusus member jadi kalau khusus untuk brand partner ada khusus harga brand partner yes untuk perhitungan WP masih hiturannya sama teman-teman jadi hitungannya adalah 30 hari kita kasih waktu 30 hari cuman tanya tadi bagi teman-teman yang merekrut brand partner yang sudah merekrut brand partner sebelum BCM misalnya di bulan Mei ini pastikan yang statusnya new brand partner yang statusnya new starter itu harus pastikan mereka sudah aktif agar mereka tidak di downgrade ketika BCM ini sudah running di bulan Juni gitu kan untuk menjadi member jadi akan di downgrade jadi pastikan itu kemudian kalau misalnya brand partner tersebut sudah order dan itu masanya masih adalah masa dia untuk bisa mengumpulkan atau bisa mengikuti WKM program selama 30 hari maka itu bisa akan terhitung untuk kekurangan poinnya itu bisa dihitung di orderan di bulan Juni yang terpenting adalah tidak melebihi 30 hari semenjak dia terdaftar dan program WKM programnya masih mengikuti WKM program yang lain selanjutnya oke nampil tangguh member rekrut member oke kalau perhitungan apa poin jadi gini teman-teman kalau bicara tentang poin member ya poin member itu tadi di awal bahwa perhitungan poin member itu akan masuk ke poin pribadi hitungannya adalah poin pribadi sih sponsor ya apli sebagai aplinenya atau sebagai sponsornya tapi ketika misalnya teman-teman merekrut member si A kemudian si member tersebut diambil atau pindah ke sponsor lain downline downline di bawahnya itu dia downline di bawahnya misalnya si B anggap aja downline si A ini sebagai member kemudian dia rekrut member lagi kemudian dia berpoin si B ini sebagai downline si A ini sementara si A sendiri udah ditarik ditarik ataupun pindah member atau sponsor baru maka poin yang didapatkan poin yang dihasilkan dari grupnya si A terutama untuk member B di bawahnya ataupun poin yang didapatkan si member A itu tetap ada terhitungannya adalah terhitung menjadi poin pribadinya si si sponsor atasnya kalau misalnya bank partner punya member dan membernya yang persenanya ditarik oleh sponsor baru gitu kan poin di bawahnya ini yang member akan dapat maksudnya ke si berpart jadi seperti itu jadi gak hilang teman-teman poin harus bisa kalau menyanyian bukan gak ada harus oke selanjutnya jadi pastinya yang dihitung adalah member first line first line kalau misalnya sumber poinnya dari member link ada teman-teman nanti akan bisa di-share jadi calon member itu bisa akan di-share teman-teman our available itu bukan aplikasi tersendiri jadi nanti sama jadi tampilannya itu sama nantinya ada langsung seperti deposit tapi dia akan terpisah deposit dan juga salah satu feature oke 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 itu ada yang belum dijawab boleh nanya oke dengan siapa maaf kak diana itu tadi saya baca ada pertanyaan seandainya dia punya downline tapi downline nya tidak order statusnya masih aktif tapi di bawahnya order line 2 berarti ya itu termasuk past line nya enggak dalam bulan itu yang di line yang kedua itu atau tidak ini kalau perhitungannya itu balik lagi kalau untuk bonus 10% kita balik lagi dan juga untuk program plus itu dihitungnya adalah first line walaupun bulan itu tidak order sama sekali ya jadi hitungannya adalah first line kak oke berarti itu adalah poin first line jadi first line walaupun bulan itu sama sekali enggak order tapi tetap dihitung phase line ya kita lihat lagi apa yang pastinya yang kita dapatkan karena syarat untuk balik lagi untuk program plus kan itu adalah dilihat dari first line kemudian hitungan bonus 10% itu adalah dari first line maksudnya tim bonus kak 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 maksudnya tim bonus iya tim 10% kan emang dari emang tim bonus kan ada 10% juga iya H itu bisa masuk phase line gak itu pertanyaannya kak Diana ini aku izin jawab ini kayaknya pasan diilang deh enggak kak enggak masuk soalnya kan H ini kan termasuk downline kedua jadi kan disini kan tim bonus 10% itu dilihat dari phase line atau member gitu kan jadi enggak termasuk gitu kecuali kecuali H ini masuknya berarti ke tim bonus yang 3% sampai 22% misalnya itu baru hitungannya masuk gitu kalau yang 10% enggak diambil dari phase line aja makasih tadi ada yang bertanya soalnya ini bisa dilihat kalau tim bonus ini adalah hitungannya point first line teman-teman kalau bicara tentang untuk level adalah dari point group secara keseluruhan itu harus pastinya harus dibedakan perhitungan tim bonus 10% sama tim bonus lewat performance discount lewat selisih level gitu teman-teman untuk penjelasan pasang di unmute pasang di mic oke sebentar ada lagi second nah ini pentingnya teman-teman jadi kalau bicara tentang kok dapat dari person ini pentingnya kita selalu harus pastinya tugas kita sebagai upline itu harus benar-benar menjaga komunikasi engagement dengan si para first line ini baik member ataupun break partner apalagi kalau untuk member dia kalau udah 6 bulan tidak aktif ya pastinya dia bisa bebas gitu tanpa persetujuan kita dia bisa-bisa ditarik atau dia bisa keluar dari jaringan kita seperti itu jadi benar-benar disini pun kita mengajak dengan adanya aturan seperti ini ya pastinya kita harus benar-benar benar-benar kita harus care benar-benar kita harus jaga tim kita terutama para person-person kita apalagi kalau itu rekrutan kita seperti itu langsung dari kita oke selanjutnya kita tarik dari ke atas ya oke kalau untuk perhitungan tadi lagi kalau untuk perhitungan poin ya teman-teman bonus ya itu balik lagi dengan status apakah dia tidak punya member tapi dia punya kaki-kaki yang memang seorang statusnya break partner itu tetap dia akan tetap perhitung tapi balik lagi hitungannya mau bonus 10% tentunya hitungan first line tapi kalau misalnya selisih seperti yang teman-teman dapatkan sekarang itu kan hitungannya selisih level teman-teman yang artinya selisih level dari setiap kakinya itu tetap masih yang terpenting adalah dia punya poin pribadi ya just poin oke kalau di bulan Juni 2005 baru lolos 12% apa bisa ikut bis ini ya pastinya syaratnya adalah kalau misalnya KDB ini termasuk dari member lama yang memang status ataupun dia terdaftarnya KDB ini terdaftarnya adalah di bulan Juni antara bulan Juni 2023 sampai Mei 2024 dan kemudian di bulan Juni menjadi 12% itu adalah level level tertingginya misalnya 9% kemudian pada saat Juni 12% dan mempertahankan selama masa yang kita kasih waktunya kemudian mempertahankan selama 3 kali pastinya itu sudah dapat ya oke oke kita bantu lagi kita pastikan lagi Pak Botanya dari Vano Vita orang lama untuk mendapatkan bonus ini berapa kali dia mempertahankan posibat sebetulnya mendapatkan bonus ya oke syaratnya adalah yang pastinya bisa mempertahankan ya di bulan berikutnya ya bisa mempertahankan di bulan berikutnya ya yang terpenting adalah balik lagi kuncinya kalau memang band partner lama itu adalah terdaftar di bulan Juni 2023 sampai Mei 2024 keempat oke apa ini tanggal 1 pertanyaan dihibur oke kita untuk YouTube sama di terima kasih oke kita lihat lagi Kak sambil cari-cari kepo dengan penampilan wallet apakah di dashboard nanti atau gimana Kak udah ada itu gak penampakannya saat ini sih penampakannya ya waktu saya ini saya belum dapat update terbaru tapi yang saya dapatkan itu adalah dia akan masuk gitu dalam satu apa feature di Oriflame Apps gitu jadi dia dia tidak terpisah aplikasi khusus informasi seperti itu nanti mungkin pada saat BCM berlangsung nanti akan ada informasi berikutnya di training berikutnya yang pastinya gak terpisah teman-teman dia gak bukan aplikasi khusus oh iji sekalian tadi ngomongin awal jadi jadi ini tuh penggunaannya sama kayak deficit maksudnya buat belanja potong atau bisa bisa ditransfer ke rekening kita terus cair atau gimana enggak jadi ini sama seperti deposit statusnya seperti deposit tapi sumbernya pastinya tadi di awal sumbernya berbeda walet tersebut oh jadi perbedaannya adalah di sumber aja ya ya sumber tapi penggunaannya jadi tidak ada transfer kemudian diganti jadi uang gak di walet tersebut baik bukan seperti walet yang di luar sana oh ya aku kira begitu jadi tujuannya adalah untuk bisa kembali lagi loyalty kita membangun loyalty agar member ataupun brand partner ini terus aktif order karena mereka punya deposit dari walet tersebut gitu paham paham makasih nambahin Kak Asti 75% maksimalnya dari total belanja betul status berarti boleh dipakainya waletnya cuma 75 oh berarti teman-teman hitungannya bukan 75% dari total ya total walet kita tapi 75% dari orderan iya di orderan gitu jadi bukan 75% dari deposit walet kita tapi 75% dari total orderan kita baru kita bayarkan lewat e-wallet tersebut jadi tadi dicontohkan kalau misal teman-teman ingin menghabiskan misal 75 ribu e-wallet kita Asti misalnya kemudian orderannya harus berapa nih biar semua orderan itu bisa dibayarkan 75 ribu itu itu ya naikin 25% dari jumlah e-wallet berarti secara hitungannya adalah 100 ribu gitu 100 ribu dari 75% dari 100 ribu kan 75 ribu itu bisa dibayarkan oleh e-wallet yang kita punya itu 75 ribu oh paham makasih sama sama berarti kita sisanya bisa Pak Sandi boleh bertanya ya Pak Sandi izin bertanya hanya ingin memastikan berarti untuk program 10 plus ini kan yang baru atau yang tim bonus A ini berarti yang punya brand partner baru di bulan Juni ya enggak teman-teman jadi program ini itu berlaku untuk kaki ataupun untuk struktur lama sebelum BCM oh gitu jadi kalau misalnya teman-teman punya kaki lama seperti itu kemudian kalau BCM apakah khusus untuk brand partner yang terdaftar di Juni atau member yang terdaftar di Juni kita bikin lagi kaki baru itu yang dihitung enggak teman-teman jadi masih berlaku untuk struktur jaringan yang sebelum BCM tetapi itu dengan syarat yang tadi ada syarat-syaratnya sendiri untuk bisa mendapatkan bonus tim bonus 10% dan juga bonus selisih level oke pak terus yang berarti ini kan bonusnya yang ditransfer ke rekening ya pak ya betul kalau untuk perhitungan tim bonus itu akan ditransfer ke rekening kalau apa yang ini teman-teman program plus itu akan ditransfer adalah ke wallet seperti itu Kak Sandi permisi ya kalau apa daftar member itu ada minimal usianya kalau saat ini kita sih saat ini masih batasi usia 18 tahun tapi nanti kita update lagi untuk usia member tapi untuk brand partner sendiri itu dipastikan 18 tahun maaf karena nggak pakai KTP kan nggak bakalan tahu ya ya harusnya memang kalau bicara tentang member memang tidak tidak ada terikat seperti itu tapi nanti kita akan update lagi untuk batas usia untuk member seperti apa tapi saat ini untuk brand partner 18 tahun artinya member tapi nanti kita akan pastikan lagi untuk update-nya usianya berapa tahun oke ada lagi pertanyaannya tapi ini takut Pak Pak izin izin bertanya lagi ini kan yang Bapak jelaskan yang program 10% ini apakah harus 100 poin atau bisa maksudnya kan kalau kita rekrut member kan ada yang belanja 25 poin 50 poin apakah itu terhitung juga di bawah 100 yang program plus ya bukan yang ini Pak yang 10% perhitungan 10% bonus ini oke minimal 100 poin pribadi nah harus ada 75 poinnya teman-teman Mbak jadi 75 poin itu harus benar-benar dari order pribadi yang dibawah ini Pak maksudnya yang kita rekrut apakah dia harus 100 poin atau apa namanya bisa dibawah 100 poin gitu untuk hitung 100 kalau bicara member coin paper ID itu kan didapat dari orderan pribadi dan juga member karena misalnya Mbak dapat 75 poin sisanya 25 poin dari mana misalnya seperti itu itu bisa didapatkan dari member Mbak dua member itu yang penting adalah itu masuk ke poin pribadi Mbak itu enggak harus jadi satu member jadi sisanya itu dari member member Mbak itu berarti di bawahnya kita ya Pak berarti maksudnya di bawah 100 maksudnya member kita belanja 25 poin itu tetap terhitung 10% itu ya iya Kak tetap perhitung yang penting freezline aktif ini aku bantu jawab ya ini hilang bebas Andi iya 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 terima kasih Kak Narya bantu jawab tadi yang 25 poin itu tetap terhitung 10% tapi dia bisa membantu untuk syarat mendapatkan bonus gitu Kak nanya Kak nanya aja Kak tadi ada penjelasan ya untuk brand partner supaya bonus akhir harus 100 poin dan minimal 35 poin dari poin pribadi nah berarti kan 35 poin itu dari mana ya Kak orderan mana ya dari member Kak bukan brand partner dari member tapi kalau member yang ada 5 masing-masing 20 poin itu tetap masuk ke poin kita itu tetap terhitung gitu ya iya semua member itu terhitung jadi poin kita sebagai syarat untuk dapatkan bonus gitu tapi tetap dihitung itu bonusnya yang saya tahu gitu oh gitu sekali lagi untuk syarat ini memang ada 100 poin pribadi poin pribadi 75 poin dari orderan pribadi itu adalah dari orderan kita sendiri orderan kita ditambah dengan tambahan dari para member member kita itu akan masuk ke poin apa akan masuk menjadi poin pribadi itu sama sebetulnya dengan seperti kita memiliki poin pribadi dari PIP customer itu akan masuk orderan PIP customer itu poinnya akan masuk ke kita meskipun tampilan PIP customer kan tidak munculnya poin tapi masuk ke dalam sistem kita itu akan masuknya poin jadi bukan jumlah tapi lebih ke poin jadi poin ini dari member dari penjualan member dan juga pribadi kita kalau bicara tentang minimum 75 poin dari orderan pribadi yaitu dari dari kita sendiri karena kita punya member jadi biarkanlah member yang belanja banyak kita cukup 10 poin itu juga jadi apa Bapak miknya mati oke jadi intinya di sini adalah bagaimana kita sebagai brand partner terutama upline selalu menunjukkan bahwa kita sebagai brand partner pun selalu aktif agar tim kita baik itu member ataupun kaki-kaki kita para brand partner di setiap kakinya tetap selalu aktif bagi contoh jangan sampai kita sebagai brand partner sebagai upline santai karena dibantu poinnya dari member-member kita di setiap kakinya itu masuk ke poin pribadi kita kita gak belanja makanya kenapa tentunya kita mengajak teman-teman untuk lebih semangat lagi untuk order pribadi belanjaan pribadi ini pun sebagai salat untuk cair bonus 10% dan juga selisih level bonus dari selisih level 3% sampai 22% gitu seru ya sebetulnya tadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu hampir sama kalau saya lihat jadi poinnya kemudian sumbarnya kedua manfaat e-wallet seperti itu yang pastinya kalau teman-teman perhatikan di awal apa sumbarnya bagaimana cara penggunaan e-wallet itu sudah pasti dan semoga 3 hari menjelang ini teman-teman paham gak semuanya kita akan terus selalu update informasi-informasi pertanyaan-pertanyaan teman-teman sampai kita bareng-bareng running untuk tahu seperti apa benar-benar benefit dari BCM jadi tunggu aja karena nantipun di bulan Juni tetap akan ada training lanjutan lagi karena pastinya akan ada selalu update informasi tentang BCM ini gitu kan semoga teman-teman selalu tetap semangat untuk untuk fokus bangun jaringannya untuk ajak lagi para prospekannya kasih tahu lagi bahwa Reflame di bulan Juni sudah ada BCM dan kasih tahu benefit untuk menjadi member dan juga brand partner jangan lupa coek lagi brand partner inactive biar mereka memilih apakah menjadi member ataupun menjadi brand partner dan jangan sampai dia down rate gitu kan agar mereka bisa terus berlanjut untuk bisa mendapatkan keuntungan menjadi seorang brand partner oke itu saja terima kasih untuk semuanya teman-teman nanti kita akan gabung lagi teman-teman tinggal standby aja di telegram ataupun di WA group lainnya karena pastinya kita akan selalu menginformasikan update tentang beauty community model di training berikutnya dengan para BC dan juga Pak Benny dan juga terima kasih sampai jumpa di online training berikutnya di bulan jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat untuk closing day-nya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati